Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat launching program bantuan sosial tunai. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat. Bertempat di halaman kantor poskuala tungkal selasa pagi digelar launching bantuan sosial tunai terdampak COVID-19 melalui APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021. Kegiatan ini dihadiri langsung para penerima bantuan sosial tunai dari masyarakat di Kota Kola Tungkal, turut juga hadir dalam kegiatan launching ini Sekda Tanjab Barat Agus Sanusi, para Kepala OPD Lingkup Pemkap Tanjab Barat, dan juga Eksekutif General Manager Kantor Pos Jambi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Tanjab Barat Sarifudin mengatakan, launching bantuan sosial tunai ini wajib direalisasikan, sebab masyarakat yang mendapatkan BST ini memang benar masyarakat terdata langsung dari tingkat RT, desa, dan juga kelurahan. Sehingga masyarakat mendapatkan bantuan sosial tunai ini merupakan masyarakat yang berhak. Sarifudin menjelaskan, yang menerima bantuan ini merupakan masyarakat yang belum ada terdata pernah mendapatkan bantuan seperti LT, PKH, BPMT, JPS, sehingga data yang menerima bantuan sosial tunai ini memang masyarakat yang terdampak COVID-19. Dimana yang menerima BST tersebut sebanyak 3.388 kakak, dan tersebar di 41 desa 9 kecamatan. 3.388 kepala rumah tangga sasaran yang merupakan masyarakat Kabupaten Tanyu Jogong Barat yang terdampak COVID-19 dengan kriteria sebagai berikut. A. Diusulkan oleh lurah KADES melalui camat yang dilengkapi dengan berita acara penetapan usulan data terdampak COVID-19 yang ditandatangani lurah atau KADES dan diketahui oleh PKTM, Babinsa, dan SDM PKH atau TKSK yang selanjutnya disampaikan oleh camat kepada tim lubus tugas Kabupaten Tanyu Jogong Barat untuk dilakukan verifikasi dan validasi data. Sementara Bupati Tanjap Barat Anwar Sadat sangat mengapresiasi kegiatan launching bantuan sosial tunai ini sebab dengan adanya bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat Tanjap Barat yang terdampak COVID-19. Nilai bantuan sosial tunai ini cukup lumayan yakni sebesar Rp. 900.000 selama 3 bulan. Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat penerima bantuan sosial tunai ini. Bantuan langsung tunai pada masyarakat kita yang ada di Tanyu Jogong Barat yang belum terkaper oleh pemerintah pusat dan provinsi. Karena kita tahu bahwa sudah terbatasan dari pusat dan terbatasan dari provinsi sehingga kita di Kabupaten Tanjap Barat dapat mengkapernya. Dan data ini sudah ada di pusat. Jadi DKSnya ada di pusat semua sehingga kita tinggal menjalankan. Jadi sisanya yang lebih kurang Rp. 3.388 ini diserahkan ke Kabupaten yang lebih kurang. Selain itu dalam sambutannya eksekutif general manager kantor pos Jambi Diasworo Nugroho Ari Susanti mengatakan pendistribusian bantuan sosial tunai melalui kantor pos cabang pola tunggal ini diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebab bantuan sosial tunai ini paling lambat dicairkan yakni hingga 15 Desember mendatang dan adapun bagi masyarakat yang ingin mencairkan uang BST cukup membawa foto kopi KTP dan KK. Untuk kesuksesan penyaluran bantuan sosial tunai tahun 2021 karena kita harapkan dalam waktu yang cukup singkat karena memang harus selesai di tanggal 15 Desember tetapi kami berharap bantuan ini bisa maksimal penyalurannya karena ini memang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh penerima Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan